Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan hanya batuk-batuk kecil tetapi saya mengutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur menjalani isolasi diri dan percaya sepunyah kepada rumah sakit umum daerah kota Bogor untuk menangani ini. Saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak meresah. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di kota Bogor ini kepada wakil woleh kota Kang Didi Rahim, besar seluruh jajaran Bangkok yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis namun selalu juga berhati-hati, jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya karena ini cobaan bagi saya dan keluarga, insya Allah kita dikuatkan dan saya juga mendoakan kepada seluruh warga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih, mohon doanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani dua hari yang lalu dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya mengutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menyelani isolasi diri dan percaya sepunyak kepada rumah sakit umum daerah kota Bogor untuk menangani ini. Saya mengimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menjaga kesehatan, berhati-hati, jaga jarak dan jaga diri, tidak usah bepergian keluar rumah apabila betul-betul tidak meresah. Saya juga mempercayakan penanganan dari COVID-19 di kota Bogor ini kepada wakil woleh kota Kang Diri Rahim, yang insya Allah akan terus bekerja keras secara maksimal, memastikan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19 di kota Bogor ini secara maksimal. Warga Bogor COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, tetapi juga sudah banyak juga yang sembuh dari virus ini. Jadi tetap optimis, namun selalu juga berhati-hati, jaga-jaga dan jaga jarak. Saya meminta doanya kepada semuanya, karena ini cobaan bagi saya dan keluarga, insya Allah kita dikuatkan, dan saya juga mendoakan kepada seluarga Bogor untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih, mohon duanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.